Ketua Satgas Judi Online yang juga Menkopol Hukam Hadi Cahyanto bilang Satgas telah memberikan nama pejabat ke kementerian atau lembaga yang diduga terlibat Judi Online. Hal ini merespons banyak permintaan dari kementerian atau lembaga untuk nama para pejabat yang terlibat Judi Online. Selain setor nama, Satgas sudah menyerahkan ke Baris Krim Polri sebagai bagian dari 5.000 rekening yang dicurigai PPATK terlibat Judi Online. Hadi klaim saat ini fokus pemerintah bukan menyasar pada bandar Judi Daring tapi upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat akan bahaya Judi Online. Sampai kemarin kami terus melakukan kegiatan yaitu mendistribusikan nama-nama baik kementerian dan lembaga yang terlibat Judol. Langsung kami telah tangan, kami serahkan. Karena banyak permintaan dari kementerian dan lembaga. Berikutnya adalah rekening yang dicurigai berdasarkan analisa PPATK sudah kita serahkan sebagian oleh PPATK kepada penyidik Baris Krim Polri. Penyidik Baris Krim Polri memiliki waktu 30 hari untuk membekukan rekening tersebut dan mengumumkan apabila tidak ada yang mengambil uang tersebut maka uang ini sesuai dengan keputusan pengadilan sekali lagi yang kita ambil. Dalam rapat di DPR 26 Juni 2024 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap data ada lebih dari seribu orang anggota legislatif yang bermain Judi Online. Para wakil rakyat ini tersebar di semua tingkat mulai dari pusat hingga daerah. Ketua Satgas Judi Online yang juga Menkopol Hukam mengungkap Judi Online berasal dari beragam profesi seperti polisi, TNI, wartawan, anggota DPR, hingga aparatur sipil negara dari berbagai macam lembaga dan kementerian. Terima kasih telah menonton!